Adanya rencana pemerintah mengenai relokasi pasar senggol kota pare-pare ke pasar kuliner dan UKM ditolak keras oleh seluruh pedagang pasar senggol yang telah lama berjualan di lokasi tersebut Relokasi pasar senggol ke UKM menurut kepala pasar yakni Miranda mengatakan tidak tepat Pasalnya selain fasilitas di pasar UKM belum maksimal Para pedagang juga takut jika omset penjualan yang dihasilkan saat mereka berjualan di pasar senggol dibanding saat berjualan di pasar UKM akan menurun Iya ini kemarin ada undangan dari UKM tanya akan dipindahkan pasar senggol ke sana Tetapi kita belum ada sosialisasi langsung dengan pemerintah Cuma wacananya persetujuan pasar UKM Cuma kami di sini pasar senggol belum ada pembicaraan sebelumnya atau sosialisasi dengan pemerintah sebelumnya Untuk kesan Semua pasar senggol 100% tidak ada yang mau pindah Tidak ada yang mau pindah? Tidak ada Itu alasannya karena? Karena kemarin itu pertanggal 14 September 1995 Saya sendiri yang langsung berbicara dengan Pak Wali Pak Wali sendiri mengatakan bahwa sementara pembangunan dilaksanakan Kami penjual juga akan tetap mengadakan jual beli Aktifitas jual beli ya? Iya, aktivitasnya Kalau kita ini pasar senggol dipindahkan ke sana Otomatis semua itu pedagang langganannya akan hilang Karena di sini kan sudah dikenal sejak dulu Jadi kalau kita dipindahkan ke sana Langganan itu tidak ada yang mau ke sana Selain itu menurut Miranda selaku kepala pasar senggol Belum ada sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Anastasia Pare TV mengabarkan